Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban kota Tarakan, serta memberantas tindak kejahatan di masyarakat, Polres Tarakan telah membentuk unit khusus yang bernama Bayangkara Penindak Kejahatan atau BADAK. Unit khusus bernama BADAK ini merupakan unit bentukan Polres Tarakan yang nantinya akan berpatroli dengan menggunakan kendaraan berpoter roda 2 untuk melakukan patroli secara acak dengan waktu yang tidak tertentu. Sasaran unit khusus ini merupakan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tarakan seperti dega, pencurian motor, pencurian dan kekerasan, balapan liar, redara narkoba, perkelahian, dan tindak kejahatan lainnya yang terjadi di jalanan dan pemukiman penduduk. Polres Tarakan baru saja membentuk tim BADAK. Tim BADAK ini kepanjangan dari tim Bayangkara Penindak Kejahatan. Sebenarnya tim ini dicetus oleh Pak Kapolres dan dikukuhkan oleh Pak Kapolres Tarakan pada tanggal 18 Februari 2019. itu atas dasar memasukkan harapan dari masyarakat bagaimana menanggapi masalah kami tim BADAK di kota Tarakan. Pada saat kopi, ngopi bareng Kapolda. Itu banyak aspirasi, kemudian Pak Kapolres memerintahkan kami, stafnya untuk membentuk tim. Sementara itu, kepala unit itu Jotokitono BADAK mengimbau agar warga masyarakat ikut berperan serta membantu unit khusus ini dengan bekerjasama memberikan berbagai informasi penting yang dinilai dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang mengancam keselamatan dan jiwa warga Tarakan. Kesempatan kali ini, kami dari personel Polres Tarakan atas perintah dan pimpinan maupun masukan dari masyarakat kota Tarakan khususnya dalam rangka menciptakan situasi kapitmas yang aman dan kondusif di kota Tarakan. Dan merupakan salah satu tugas pokok dari Polri adalah Joko Pitono juga meminta agar warga masyarakat dapat menghubungi call center tim badak yang disebutkan tadi dengan harapan dibentuknya tim ini semakin bisa meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban Polres Tarakan kepada warga masyarakat Tarakan.